Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Karena telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berjumpa di acara yang sangat kita nantikan Yaitu hari ulang tahun ke-51, POSKOTA Tidak terasa media POSKOTA telah menemani kita lebih dari 51 tahun Dengan sajian yang selalu mampu beradaptasi dan juga memenuhi ragam informasi bagi seluruh rakyat Indonesia Sebelumnya, yang kami hormati Direktur Utama PT Media Antar Kota Jaya Penerbit Harian POSKOTA dan POSKOTA.co.id Bapak Dimas Ajisoko Direktur Operasional Bapak Abi Iskander Dan pemimpin redaksi POSKOTA Bapak Tatang Suherman Serta Ketua Panitia Pelaksana Yang juga merupakan Wakil Pemimpin Umum POSKOTA Ibu Yerdawati Bapak, Ibu dan para pemirsa sekalian yang berbahagia Sebelum memasuki acara inti Kami akan membacakan sesunan acara pada hari ini Ada pun sesunan acara pada hari ini adalah yang pertama Kita akan menyaksikan bersama jelas balik POSKOTA Serta launching logo Baik, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan sejarah Dan ucapan HUD ke-51 POSKOTA dari Direktur Utama Setelah itu, ada ucapan HUD ke-51 POSKOTA dari para pejabat Antara lain adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran Dan Pangdam Jaya, Mai Jenten Idudung Abdurrahman Serta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Marsudi Selanjutnya kita juga akan menyaksikan pemberian penghargaan Dari POSKOTA kepada instansi maupun persorangan Yang dianggap berprestasi Setelah itu, kami juga akan menyaksikan bersama Ucapan HUD ke-51 POSKOTA dari artis tanah air Kemudian kita juga akan menyaksikan prosesi potong tumpeng Dan juga doa oleh seluruh karyawan dari POSKOTA Pada acara hari ini, kami berdua akan memandu jalannya acara hingga akhir Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri Nama saya Muhammad Abror Saya Latanya Alisa Kami adalah Abang None DKI Jakarta tahun 2019 Baiklah, marilah kita sama-sama saksikan ke acara yang pertama Yaitu pemutaran video kilas balik POSKOTA selama 51 tahun Sekaligus launching logo Terbit pertama kali pada April 1970 POSKOTA lahir dari ide Bapak Haji Harmoko Yang sebelumnya berkunjung ke Filipina mengikuti acara Asia Assembly Ketika itu, beliau melihat koran-koran populer di Manila Lebih banyak dibaca dibanding quality newspaper Dari ide tersebut, lahirlah POSKOTA sebagai popular newspaper Sekaligus community newspaper Koran ini menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat Kontrol sosial Serta wadah menyampaikan kebijakan pemerintah Dan tak kalah penting Adalah upaya mencerdaskan bangsa Dengan nilai-nilai luhur lokal Indonesia Sejarah mencatat POSKOTA adalah media masa legendaris Yang pernah mencapai tiras terbesar di Indonesia Dalam perkembangannya POSKOTA kini tidak hanya dibaca oleh masyarakat kalangan bawah Tapi juga menengah ke atas POSKOTA menatap ke depan Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman Kami juga bertransformasi menuju era digital Dengan hadirnya POSKOTA.co.id Sebagai upaya kami beradaptasi Dengan kemajuan teknologi dan informasi Melakukan penyegaran Dengan tampilan baru dan logo baru Terima kasih telah menonton! POSKOTA kini Makin dekat dengan pembaca POSKOTA kini hadir di seluruh Indonesia Merangkung fakta dan peristiwa Dari Sabang sampai Merauke Menyajikan beragam informasi Yang berimbang dan terpercaya Membuka wawasan cakrawala dan menghapus dahaga Akan informasi terkini bagi pembaca Menyatukan Nusantara Dalam genggaman Harian POSKOTA Harian POSKOTA Kami hadir sebagai harian independen untuk Anda Baik Non Anya Tadi sangat menarik ya Kita sama-sama saksikan Bagaimana POSKOTA Telah berjuang Kemudian juga berdedikasi Kepada media penyiaran Percetakan Selama 51 tahun Seperti itu ya Non? Betul sekali Bang Abror POSKOTA menyajikan berbagai berita menarik Antara lain adalah berita metro Yaitu berita seputar perkotaan Dan juga ada berita criminal Bang Yang pastinya terupdate di Jakarta dan sekitarnya Betul Dan gak hanya itu POSKOTA terus beradaptasi Dan bertransformasi menjadi Media yang dapat diakses Melalui media digital Non Anya Betul sekali Bang Abror Pastinya sekarang POSKOTA Telah menyesuaikan digitalisasi ya Bang Sampai saat ini Dan juga pastinya Bang Abror penasarankan Bagaimana sih Sejarah 51 tahun yang lalu POSKOTA Dan juga sesaat lagi Bang Abror Kita akan menyaksikan bersama-sama Sejarah dan ucapan HUD ke 51 POSKOTA Dari Direktur Utama Selamat menyesuaikan Setiap perjalanan hidup Haruslah memiliki tujuan Tanpa sebuah tujuan Perjalanan kita bisa jadi Tidak akan berarti apa-apa Tentu saja Untuk mencapai tujuan itu Ada proses yang mesti dilalui Ada pengorbanan Ada kerja keras Ada keringat yang harus dikucurkan Sampai air mata yang diteteskan Pencapaian suatu tujuan Bukanlah akhir Melainkan awal dari babak perjalanan baru Menuju tujuan lain Yang tentu jauh lebih baik Kita pernah meraih sukses besar Ibarat sebuah kapal besar Yang mengarungi lautan samudera luas Pastilah ada badai Dalam perjalanannya Dan badai Pasti akan berlalu Butuh niat kuat Strategi yang matang Terukur agar layar Terus berkembang Dan bisa kembali Meraih kesuksesan Jangan lagi terjebak Dengan nostalgia sukses masa lalu Sebaliknya Jadikan pengalaman itu Sebagai pemantik semangat hari ini Kita harus sadar Untuk mewujudkan impian Sebagai tujuan selanjutnya Tak bisa sendirian Butuh tim yang solid Tekad yang sama Saling melengkapi Berusaha mengisi setiap kekurangan Tetap rendah hati Menjadi pendengar yang baik Terus belajar Dan fokus pada tujuan selanjutnya Saat ini Bukan lagi yang paling kuat Dan paling pandai Yang menjadi pemenang Melainkan siapa yang mampu beradaptasi Dialah pemenangnya Terus berdoa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Agar keikhlasan Senantiasa mengiringi Di setiap perjalanan Meraih tujuan baru Gunakan mata dan hati Agar tujuan kita Bermanfaat bagi banyak orang Selamat hari ulang tahun Ke-51 poskota Mari bulatkan tekad Untuk meraih impian Yang jauh lebih baik Oke nonanya Tadi sama-sama kita telah saksikan Bagaimana sejarah panjang Yang telah dilalui oleh poskota Selama 51 tahun Beberapa records yang tercatat Dan sangat luar biasa Mewarnai media percetakan di Indonesia Misalnya bagaimana poskota dapat mencapai Tiras terbesar di Indonesia saat itu Dengan 600 ribu eksemplar per hari Luar biasa Luar biasa Baik pemirsa Selanjutnya Marilah kita sama-sama saksikan Ucapan hari ulang tahun Ke-51 poskota Dari para pejabat publik Yang ada di Indonesia Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jinkan saya mengucapkan Selamat Hud ke-51 Untuk poskota Semoga poskota makin maju Makin berkembang Makin memberikan manfaat Bagi masyarakat Jakarta Terus mencerdaskan kehidupan bangsa Sekali lagi selamat untuk poskota Salam tazim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolda Metro Jaya Dirjen Paul Muhammad Fadil Limbang Mengucapkan Selamat ulang tahun kepada Media poskota Semoga di usianya yang Ke-51 ini Poskota menjadi lebih baik Semakin inovatif Dan terpercaya Serta meningkatkan kecerdasan Masyarakat Indonesia Terima kasih Atas kerjasama yang telah dibangun Selama ini Dengan Polda Metro Jaya Di dalam memberikan Pemberitaan secara berimbang Akurat dan objektif Khususnya Terkait pelaksanaan tugas Polri Jaya Selalu Jaya Selalu Poskota Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mayat Jenderal TNI Duda Mabur Rahman Pangdam Jaya, Jaya Karta Mengucapkan Selamat ulang tahun Poskota Yang ke-51 Semoga beritanya Bermanfaat Untuk bangsa dan negara Terima kasih Sukses selalu Poskota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jatuh Terima kasih Baik Guang Abror Acara selanjutnya adalah Acara yang dinanti-nanti Yaitu adalah Pemberian penghargaan Dari poskota Kepada instansi Dan perorangan Yang dinilai berprestasi Baik yang pertama Kami berikan penghargaan Dan selamat kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yang kedua Kami berikan penghargaan Dan juga selamat Kepada Korporat Sekretari Bank DKI Selanjutnya kami berikan Selamat dan penghargaan Kepada Departemen Komunikasi Pegadaian Persero Selanjutnya kami berikan Penghargaan dan selamat Kepada Direktur Komersil Pelindo 2 Selanjutnya kami ucapkan Selamat dan penghargaan Kepada Korporat Sekretari Bank BJB Selanjutnya kami ucapkan Selamat kepada PD Pasar Jaya Baik kepada seluruh pemenang Kami ucapkan selamat Atas penghargaan Yang diberikan oleh Poskota Halo saya Firsa Besari Dan saya mengucapkan Selamat hari bahagia Untuk Poskota Yang sudah memasuki Usia 51 tahun Entah di media cetak Ataupun digital Semoga Poskota Selalu menginspirasi Para pembacanya Salam hangat Halo saya Badai Mau mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Poskota Yang ke-51 Semoga menjadi media Yang terus menginspirasi Banyak orang Melalui berita-berita yang positif Membangun Terutama untuk Penyakit analis di Indonesia Poskota Oke aku Adi Govinda Mau ucapkan selamat ulang tahun Buat Poskota Yang ke-51 tahun Dan itu bukan Umur yang pendek Jadi Pastinya luar biasa Karyanya Pastinya beritanya Dipercaya orang Dan apa ya Semoga menjadi media Yang selalu Selalu dipercaya Dan bisa menjadi patokan Buat orang karena itu penting Karena sekarang Banyak sekali berita-berita Yang menurutku Tidak bisa dipercaya Jadi terus pertahankan itu Dan semoga Jaya tanpa batas waktu Engkau jauh di mata Tapi dekat di doa Poskota tetap jaya Saya Irfan Gunawan Ingin mengucapkan dirgang hayu Untuk Poskota-Poskota Yang ke-51 Panjang umur selalu Dan terus bergaya Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Dear Poskota Hai Saya Irfan Gunawan Saya Irfan Gunawan Terasa Mau ucapin selamat Teman-teman Salon yang ke-51 Untuk Poskota Yang selalu memberi saya Dari kecil Sampai saya selalu Dicari-cari Sampai orang Yang benar Ini dia Asik Tuh satu Yang gue lihat Tuh Pokoknya sukses terus Dan selalu memberikan Informasi Yang pastinya menarik Reaktif Dan juga inovatif Sukses Happy birthday untuk Poskota Pokoknya Menjadi favorit Untuk semua pembacanya Sekarang lagi Selamat ulang tahun Hai Saya Alena Wu Mau mengucapkan selamat ulang tahun Ke-51 Buat Poskota Luar biasa Makin jaya Makin menghibur Makin memberikan berkat Buat Indonesia Dengan Berita-berita Yang akurat Dan tepat Baik Non Anya Tadi kita sudah saksikan Dari awal Kilas balik Sejarah Dan bagaimana Komentar para pejabat Dan juga artis Terkait dengan Media Poskota ini Nah Non Anya Aku penasaran Non Anya Tau media Poskota ini Dari mana sih Sebenarnya Wah orang tua aku bang Itu langganan Korone Poskota Jadi aku sering sekali Baca nih ya Isu-isu terkini Yang ditampilkan oleh Poskota Dan juga suka lihat Rubrik terkininya Oke Bener banget Apalagi rubrik-rubrik Seperti rubrik Nainidia Dan juga rubrik Lumbergar Yang menjadi Salah satu rubrik Favorit Dan juga unggulan Yang dimiliki oleh Poskota Betul sekali bang Nah sekarang Poskota juga sudah Menyesuaikan ya bang ya Dengan digitalisasi Masa Karena kita bisa Menemui Poskota Di berbagai media sosial Seperti Instagram Twitter Facebook Dan juga Youtube Dan gak cuma disitu Dan gak cuma disitu non Kalau misalnya dulu Orang tua kita berlangganan Poskota gitu ya non Kita yang generasi milenial Juga dapat mengakses Poskota di www.poskota.go.in Betul sekali Dan pastinya ya bang Abror Berita yang ditampilkan Adalah berita-berita terkini Seperti berita showbiz Sport Dan juga Nasional Baik Dan non hanya Tentunya ini seru banget Kita gak sabar Pengen Ngelihat acara selanjutnya Waktunya kita sama-sama saksikan Prosesi Potong tumpeng Dan juga Doa bersama Yang akan sama-sama disaksikan Oleh keluarga besar Poskota yang ada di Indonesia Saya senang Karena saya lihat sekarang Banyak yang muda-muda Di Poskota Berarti Regenerasi berjalan Alhamdulillah Pesan saya ke depannya Agar kita terus menjaga Kekompakan kita Kesolitan kita Di bawah Pimpinan Pak Tatang Dengan Pak Ito Saya harapkan juga Bisa Memberikan contoh Yang baik kepada Para karyawan-karyawan disini Terutama di bagian Terdansi Jadi mungkin Kedepannya Saya harap Kita terus tingkatkan Soliditas kita Kompakan kita Semoga ke depan Poskota lebih berkah Dan bisa Teraih kejadian lain Kota hari ini Menginjak usianya Yang ke 51 tahun Semoga Poskota semakin jaya Tetap menjadi media Yang dicintai rakyat Dan tetap menjadi media Yang punya karakter kuat Sampai lelah Untuk berinovasi Berkreatif terus Mari kita sama-sama Kalau ada masalah Kita bereskan hari itu Kalau ada persoalan Kita sampaikan Langsung kita selesaikan Kemudian Kalau ada ide-ide Jangan takut Atau jangan malu Ayo kita bikin Begini-begini Poskota ke depan Yang paling penting adalah Untuk kemajuan poskota Kita akan Rawe-rawe Sama-sama Akan Bekerjasama Selamat ulang tahun Ke 51 poskota Semoga semakin jaya Semakin berkembang Dengan tenaga-tenaga muda Yang lebih kreatif Di poskota Menuju perubahan Mari kita genggam Informasi di seluruh Nusantara Dalam satu genggaman poskota Happy birthday buat poskota Poskota itu salah satu Media di Indonesia Yang memang udah Sepuh banget Tapi semoga Kedepannya tetap menjadi Teladan Dan acuan Dari media-media lainnya Dan semoga terus jaya Selamat ulang tahun poskota Yang ke 51 Semoga makin jaya Dan semakin Menjadi pilihan Pembaca Di seluruh Indonesia Saya Yudi Dimawan Uca Kartunis poskota Selama 35 tahun Saya di poskota Saya banyak Mendapat ilmu Banyak mendapat pengalaman Kini Usia 51 tahun poskota Saya berharap Poskota bisa memenangkan Pertarungan di era digital Jaya poskota Selamat ulang tahun Buat poskota Sukses selalu Makin jaya Dan terus maju Saya dari Awal Hanya sebagai Pembaca setiap poskota Tapi ternyata sekarang Nggak menyangka Saya bisa bergabung Di Keluarga besar media Poskota Ya Allah Mudahkanlah Segara urusan kami Karena tidak ada yang Mudah kecuali Engkau Jadikan mudah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Bukakan atas kami Bintu kebajikan Bintu bakahmu Bintu rahmatmu Bintu rezekimu Ya Allah Bintu kekuatan Bintu kesehatan Bintu selamatan Karena Engkau Yang maaf pengasih Dan maaf penyayang Baik 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 sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun kelima puluh satu untuk poskota Semoga terus jaya Dan berkontribusi untuk bisa menyebarkan berita yang akurat dan aktual kepada masyarakat Indonesia ya Bang Abrol ya Baik Benar sekali nonanya tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja kelas untuk menciptakan sebuah acara hari ulang tahun kelima puluh satu dari poskota Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Kami pamit nunu diri Eits tapi tunggu dulu non Sebelum kita pamit izinin abang pantun dulu dong untuk menutup acara ini ya Kalau ada sumur di ladang Bolehlah abang menumpang mandi Artinya Bang Walaupun pandemi masih mengadang Semoga kita dapat berjumpa lagi Luar biasa Sekian Sekian dari kami Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton